Hei balik lagi sama channel Hendra Oke so buat yang baru di channel ini Nama saya Hendra Saya tinggal di Amerika Di Denver State of Colorado Jadi video yang saya bikin itu ya mengenai kehidupan disini Macem-macem lah gak ada spesifik ya Ada jalan-jalan juga ada pengetahuan mengenai ke Amerika lah intinya Terus buat para subscriber yang apa Sudah jadi subscriber saya terima kasih Untuk setia nonton video-video saya Oke so apa yang saya mau bikin hari ini Jadi sekarang nih kita disini udah masuk yang namanya musim semi Atau spring Jadi musim semi itu adalah musim yang setelah musim dingin Makanya pohon tanaman semua akan tumbuh lagi gitu loh Nah ini yang saya mau kasih lihat disini adalah Biasa orang sini apa aja sih kegiatannya kalau musim semi gitu kan Gak semuanya sama tapi in general yang mereka kerjakan rata-rata ini gitu loh Nah ini kalau anda lihat di belakang ya Sekarang nih hampir jam 5 sore Disini kalau spring summer itu lebih panjang mataharinya Jadi sampai jam 7 jam 8 juga masih terang Terbalik kalau musim dingin jam 5 sore udah gelap Nah walaupun kelihatannya begini ya Matahari nyentrong tapi secara suhu ini mungkin sekitar 15 celsius Memang disini udaranya agak aneh Minggu depan ada kemungkinan salju Bahkan saya pernah denger like 10 tahun yang lalu Juli aja bisa salju gitu So ya it is what it is Colorado itu salah satu state yang terkenal mataharinya itu banyak sekali Setahun itu kita dapat hampir 300 hari Jadi walaupun musim dingin salju dingin ya matahari tetap nyentrong Jadi cuaca kayak begini ini gak bisa jadi patokan Jadi begini gak berarti anget panas ya Ini sekarang saya lumayan kedinginan Makanya saya pakai ini nih jaket juga Oke So jadi yang pertama saya mau kasih lihat adalah Ini saya putus sebentar ya Kita sebenarnya udah clean up nih ya Jadi ini di samping nih banyak sekali tanaman Yaitu yang pada saat musim dingin mereka tidur atau dormen Nah ini kalau kita lihat nih mereka mulai keluar lagi Nah tanaman-tanaman kayak gini tuh memang hebat Jadi kita gak bisa bandingkan dengan Indonesia ya Yang all year round cuacanya hampir sama Panas atau panas banget Kalau disini lagi musim dingin itu bisa sampai minus 30 minus 40 derajat celsius By the way celsius sama fahrenheit ketemu di minus 40 Jadi kalau udah minus 40 dua-duanya sama Nah ini kalau anda lihat nih keluar lagi Nah tanaman-tanaman ini itu kita sebut adalah tanaman jenis perennials Saya ada bikin videonya juga Nanti saya sertakan link di bawah Jadi perennials itu adalah Tanaman yang bisa hidup Selama Jadi musim dingin dia gak mati Selesai musim masuk ke musim semi Musim panas dia hidup lagi Jadi memang kalau kita bilang amazing Berlaku juga untuk rumput-rumput ini Jadi rumput ini itu kalau gak salah tipenya namanya Kentucky bluegrass ini namanya Sini depan sama Nah jadi kalau anda lihat nih Sekarang April ya Jadi dari Maret akhir itu mereka udah mulai pelan-pelan keluar Walaupun kadang dingin, kadang salju, kadang apa in between itu Tapi mereka kena matahari, kena anget sedikit, keluar Nah ini semua adalah tanaman perennials Nah kegiatan apa yang orang banyak lakukan Yang pertama itu adalah ini Ya potong rumput otomatis Jadi ini rumput gak mati Mereka tumbuh lagi This is not like in the tip top condition Karena kita masih banyak yang coklat-coklat Tapi mereka akan grow sebentar lagi Semua akan jadi hijau Itu yang pertama dikerjakan adalah Rake ini Jadi di krok semua Yang mati-mati itu kita buang Lalu rumputnya itu akan kita potong Seperti biasa udah mau masuk ke musim Panas Terus yang berikutnya Yang banyak orang kerjain juga Kayak gini Jadi kursi-kursi ini Ini aslinya di cover Nanti kan saya pasang payung Pasang apa Karena udah musim masuk anget ya Aduh enak sekali dibawa matahari ini Tuh matahari disana Jadi saya persis kena sinar matahari Walaupun suhunya 15 dingin lah ya Lumayan Tapi ini anget kena matahari Jadi ini akan saya bersihkan Saya rapikan Saya pasang payung Oke Terus Clean up So Ini barbecue machine Unfortunately dia punya Apa Covernya ini udah beat up banget Ini mungkin usianya Covernya udah berapa? 5 tahun mungkin ya Jadi banyak yang sobek Karena apa Kena angin Kena salju kan Ini bayangin nih Kalau salju numpuk es disini ya Berat kan Ini bahannya memang kain Tapi disini karena kering sekali Kan kena ekstrimnya Panas dingin Panas dingin Ini lama-lama jadi Apa Kalau kayak karet getas gitu loh Ini lemnya gue semua udah Udah gak Apa Ngalengket lagi Jadi musim saya ganti Ini akan saya rapikan semua Ya bisa sih beli baru Tapi Berapa tahun lagi Juga akan begini juga Jadi saya modelnya tuh Bukan yang Apa Boros-boros gitu loh Ini Bukannya untuk Apa Beauty contest Ada tambel-tambelan dikit dah It's oke Kalau cuma buat cover Apa namanya Ini kan Barbecue machine aja Terus Ini pohon di belakang Ya musim dingin Semua daunnya rontok Nanti Kalau udah bener-bener anget Keluar semua ini Jadi penuh Hindang lagi Jadi Privacy kita sama belakang Lebih enak nih Banyak pohon-pohon gede Oke So Otomatis yang berikutnya Akan saya kerjakan Itu By the way Ini namanya Shade ya Jadi apa ya Kayak gudang lah Di belakang Jadi itu pintu masuk Dari samping Itu sisi depan Sisi utara Masuk dari samping Ini ke taman belakang Nah Shade ini By the way Dulu Modelnya gak begini Ini anda bisa lihat nih Di atas Jadi Pemilik dulu Itu bikin sendiri Akhirnya Kita bongkar Kita beli yang ini Kita pasang sendiri semua Oke Nah Di dalam sini Itu tempat kita Taruh perkakas semua Jadi yang saya akan kerjakan Ya bersih-bersih dikit lah ya Ini banyak sarang laba-laba Banyak daun kering Jadi ini perkakas kita Semua taruh sini Nah ini payungnya Akan dipasang di depan Di Apa Meja itu Nah Mesin ini Ini mesin potong rumput Jadi ini Saya akan isi bensin Nanti Dicek semua Mastinya udah oke Ini akan dipakai Untuk musim berikutnya Nah Mesin Untuk Pembersih salju Nanti masuk ke sini Jadi Gak semua orang Punya mesin Apa Salju Ini sambil saya balik aja Dan Gak semua orang juga Mau Motong rumput sendiri Mesin mungkin ada Tapi panggil orang Atau dia gak punya mesin Selalu panggil orang Kalau saya Hitung-hitungannya gini Tiap kali manggil orang Potong rumput 35 dolar Satu minggu sekali lah Ada yang Dua minggu sekali Kalau kayak saya Rumput tumbuhnya cepat Dua minggu sekali Karena saya pupukin terus ya Jadi Hitung aja Kalau saya seminggu sekali aja Sebulan 140 dolar Sebulan loh Satu season itu Satu tahun itu Musim panas ya bisa Potong rumput ya Bisa jatuhnya di 3 atau 4 bulan If we do the math Beli mesin ini Sekali 500-600 dolar Udah beli kifang setahun Memang butuh maintenance Butuh kerja sendiri Tapi hey Ngerjain potong rumput Kan anggapnya kayak oloraga kan Lumayan capek loh Karena saya harus streaming Saya bersihin semua Jadi Gak semua orang punya Jadi saya bicara yang general Kebanyakan tetangga saya Semua tuh rata-rata Punya mesin potong rumput Tapi gak semuanya Punya snow thrower Atau pembersih salju Nah Jadi nanti tuh masuk sini Terus udah gitu Ini mesin untuk Ini mesin untuk Bukan mesin sih Alat untuk pupuk Jadi Tinggal di Amerika tuh Tergantung orang sih ya Kalau memang Apa Bisa ya Selalu bayar orang Ya gak usah ngapa-ngapain Kalau disini saya Apa yang bisa sekerjain Masih ada tenaga Ya Kita kerjain sendiri Save money Dan ya Gerak juga Oke So Apalagi ya Kayaknya cukup itu aja Terus Apa namanya Nanti saya akan Ya Kasih lihat aja lah Pengen tau gak apa disini orang kan Oke Yuk kita lanjut disini Oke Sekarang Mau apa Di rig ya Jadi ini Daun-daun banyak yang Apa Eh kok daun Rumput Banyak yang kering Coklat-coklat mati Kita kerok Nah ini lumayan nih kerjaan nih Ambil dulu ininya So ini namanya Leaf rake Jadi untuk Apa Ya kerok gitu lah ya Untuk ngambil daun kering Pada saat musim Gugur juga bisa Jadi ya Saya mulai saja Memang gak bisa Perfect sekali Sampai kebawah sekali Jadi sedapetnya aja Karena ini kan pake tangan Oke So Ini Mesin potong rumput Terakhir pake Mungkin September ya Bisa jadi Oktober Mesti saya pake sih Jadi ini November-Desember Ya 56 bulan lah ya Nggak nyala Oli masih penuh Harusnya semua oke So All I have to do To start this bad boy Is just to fill the gas So Ini Bensinnya Saya dibikin video Untuk mesin kecil kayak gini Bensin yang direkomend itu adalah Bensin yang Non-etano Agak mahal dikit Tapi pemakaian kita Nggak banyak kan Ini saya isi dulu We'll see what's get out Karena pressure Mencerat sedikit Nggak usah terlalu banyak dulu Ya segini Cukup lah Oke So now Alat-alat ini Kita pinggirin dulu Karena kalau ini jalan Langsung potong Ini buat Trimmer Edging So pasang dulu Kuping Ini Apa Fuel line dibuka Terus Air filter Oh Masih bersih Saya ingat saya baru ganti Kemarin Masih kinclong Apalagi ya Kayaknya udah sih Busi Ya berapa tahun yang lalu Baru ganti Oli juga Musinya Tinggal start aja Di barang Oke The moment of truth One Two Three Awesome Langsung jalan Here we go Sekarang yang depan Bisa diangkat Talang air Terus ini ada batu Nggak bisa jalan nanti Ini mesin Potong rumputnya Pinggirin dulu And then I'm ready Capek juga So Ya prosesnya Kira-kira begitu Ngulang lagi Abis ini Saya trim Pinggirnya Terus Pretty much it Abis itu ya Tinggal dikasih Pupuk And then Tunggu Ini kalau lagi Apa Tumbuh semua gitu Bagus Ijonya Perang banget Nanti saya Post di Instagram Oke Abis ini kita lanjut lagi Ke Next Kegiatan Jadi Pada saat musim Dingin kemarin Ini saya pasang Terpal ini Kesini Sekarang Sekarang Sudah nggak butuh lagi Tinggal dilipat aja Taruh ke Shade lagi Terus Kaca Kita biasanya Nggak taruh disini Karena angin Salju Takut pecah ya Jadi Biasanya saya masukin ke dalam Atau taruh di Shade Cuma kemarin Karena angin kenceng Ini semua pada terbalik Jadi saya taruh ke dalam Di atas Karpet Lebih aman Oke Sekarang Saya lap dulu Dekacanya Ini sisi bawahnya Terutama kotor sekali Ya sambil Apa Bersih-bersih Sambil cerita Disini ya kita Bukan nggak ada sih Ada aja sih Orang yang pakai Apa namanya Namanya apa ya Kayak Weekly made Jadi ada perusahaannya Ada yang tukang bersih-bersih Isilahnya lah Datang Ke rumah Say seminggu dua kali Atau seminggu sekali Biasanya Yang punya rumah Malah Keluar Jadi Ya dia percayakan Gitu loh Jadi apa namanya Orang-orang ini datang Bersihin rumah Vakum Pel Terus Bersihin kamar mandi Ya pokoknya istrinya Pekerjaan rumah tangga lah Gitu ya Nah nih Bisa lihat di atas nih Kayak gini Saya sama sekali Nggak pernah pakai service gitu Kesatu Ya butuh uang kan Kayak Something yang nggak bisa Dikerjain sendiri aja Yang kedua Saya nggak nyaman gitu kok ya Apa namanya Suruh Orang datang ke rumah kita Bersih-bersih Kita hanya nggak ada di rumah Ntar dulu dah Ya bukan berarti Saya di rumah punya Barang berharga semua Nggak enak gitu Saya merasanya Nggak comfortable Tapi untuk Apa Orang sini Walaupun nggak semua Itu mereka Banyak yang pakai service Kayak gitu Saya belum research Nanti saya Sertakan berapa ya Per visit Nggak murah juga Jadi Apa Ya istilahnya Pembantu rumah tangga Yang Kalau di Indo Yang pulang harian Gitu loh Cuma kalau sini Datang seminggu Bisa Sekali Bisa dua kali Ada beberapa Kenalan saya Yang pakai service Kayak gitu Buat mereka nyaman Dan Buat mereka Spend that amount of money It's okay I'm not okay with that Kecuali saya Milioner Bilioner ya Kayak di film-film Ada butler Segala macam Itu lain cerita So Cuma orang biasa Kerjain gini ya Doesn't hurt Sekalian Waduh Kaca berat banget ya Olahraga Berisin rumah itu Juga termasuk Kayak olahraga ya Sebenernya ya Ini kalau kaca pecah Selesai ini Karena Kayaknya gak bisa dibeli Jadi Harus beli sama Setnya nih meja Akhirnya Oke Sekarang sisi atas Gak terlalu kotor Culture nya memang beda ya Saya gak tau sekarang Gimana di Indonesia Kayaknya kok Nyari pembantu rumah tangga Ya istilah kerennya sekarang Asisten rumah tangga ya Kayaknya juga susah ya Apakah Orang-orang sekarang Udah terbiasa juga Mulai ngerjain sendiri Atau yang dateng Seminggu cuma berapa kali Gak nginep di dalam I don't know Coba kalau mau komen di bawah Oke Oke ini gak pas Lobang pemberatnya Oh Tinggal geser dikit Perfek Perfek Tinggal dikunci nih Bawahnya Tinggal dikunci nih Bawahnya That's it Ini dibuka Coba kita lihat Coba kita lihat Ada creatures apa di dalamnya Oh oh My paper towel Ketiup angin Awesome Beautiful isn't it Oke sekarang Keluarin ini Geser dulu Kesamping Terus Selang aja nih Kita mesti Apa namanya Kosongin Supaya Apa Kalau Pas dingin ya Beku Gak jadi es gitu Pecah ini kadang-kadang Bisa pecah Karena kan Memuai kan Kayak itulah Hidup di negara Empat musim Ada sedikit ribet Not too bad Buat tanam tomat Oke Pertama Saya mau Bersihin kotorannya Dulu Di dalam Lihat nih Base nya ini nih Ini miring ya Jadi Jadi Ceritanya gini Shed ini Yang rumah perkakas Itu Kita pasang sendiri Kita itu dalam artian Saya sama istri saya Jadi Kita tadi udah lihat ya Gambar Yang Pemilik lama sebelumnya Yang kayu semua Kita bongkar Itu dulu bawanya tanah ini Saya bukan orang bangunan Saya orang IT Nggak ngerti Kita google Kita kerjain sendiri Karena manggil orang ini Bisa ratusan dolar sendiri Jadi beli semen Beli pasir Ngaduk sendiri So umur hidup saya Nggak pernah ngaduk semen Yang memang bukan bidang kita kan So ini Saya kerjakan tahun 2016 Jadi Pondasi ini Di bawah ini nih Itu saya yang Apa istilahnya Cor sendiri nih Di bawah ini semua Entah Ngikutin Standart Bener atau enggak Saya juga enggak tahu Pokoknya ini solid lah Tempat untuk Shiat ini Berdiri Nah udah gitu Saya pikir ini dikasih kayu kan Ternyata ini Mungkin hari Mungkin turun Ya karena Ini pasti ada turun Terus Bulak balik kan Mesin untuk snow lewat Ketarik Mesin apa Potong rumput lewat Ketarik ya lama-lama Begini Jadi ini mesti saya rapin Ntar saya lurusin lagi I don't know if you can do that Tapi mustinya bisa Karena dulu pas dipasang Ini tuh rata Begini Nental Nggak ada gap So something that I need to figure out Sudah lumayan Clean lah ya Ya not too bad lah Oke Sekarang bawa masuk Mesin salju Ini mesin kingkong Berat Gede Makan tempat So Yang pasti Ini untuk storage Kan sekarang April ya Kayaknya saya nggak akan pakai lagi Tapi saya tunggu berapa hari Karena minggu depan Masih ada salju juga Walaupun nggak tebel Most likely Saya nggak akan butuh ini Jadi untuk storage Itu nggak perlu diapapain Jalanin mesin Sampai bensinnya habis Ada beberapa orang yang pakai Bensin diisi Terus dikasih treatment Saya lebih seneng dia Kosong Bukunya juga tulis begitu Terus ada juga argumentasi Kalau kita begituin O-ringnya bisa rusak kecil Ya kita tinggal ganti lah Mungkin kan Nggak setiap season begitu kan Mungkin Sekian tahun sekali Sampai akan begitu Jadi That's why Storage this unit Sama juga dengan Mesin potong rumput Begitu nggak dipakai Kita nyalain Sampai bensinnya habis Ini mungkin keluar lagi Bulan untuk November juga Walaupun misalnya November Desember ada salju Biasanya yang tebel itu Januari Februari Atau kadang Maret Jadi masih lama Hampir like 10-11 months later Saya baru pakai lagi No matter what Shed ini Selalu ada Spare Space Untuk taruh something Unless Misalnya saya pergi Keluar kota Atau keluar Amerika For a long time Musim panas gitu ya Mungkin Mesin Potong rumput Tapi diam di garasi Juga nggak apa-apa sih Sebenarnya sih That's it Saya nggak bilang Saya punya ini Paling rapi ya Cuma saya banyak sekali Ngeliat orang punya Saya tuh Minta ampun Segala dilempar ke dalam Saya nggak bisa I keep things like Clean and tidy Saya suka kebersihan Saya suka kerapihan So Although it doesn't look that pretty But Nama juga gudang ya Oke Apa lagi yang perlu masuk Mungkin ini sementara Masuk dulu sini dah Oh Satu lagi Untuk Apa Pupuk ini juga Kita harus keluarin Can you see My guy Ini Udah 5 tahun Believe it or not Setiap kali saya pakai Saya cuci Saya bersihin Nggak ada bekas-bekas Pupuk apa Ini kalau dijual Dibilang brand new Orang juga percaya That's how I am I like to keep Things clean and tidy Oke Berikutnya Selang Jadi Selang yang tadi Saya cerita ya Bisa jadi es Makanya kita harus Kosongin Jadi kemarin ini Musim dingin juga Ditinggal disini Terus Kalau kalian perhatikan Ini apaan nih Jadi ini kayak foam Untuk protect Apa namanya Ini apa ya Keran air Jadi Saya sertakan link Nanti di bawah Tahun lalu Saya kerjain plumbing Namanya ya Untuk pipa Benerin ini Di depan Itu habis Seratusan dolar Plumbing disini Sangat-sangat mahal Jadi Ya Lihat aja di videonya Dulu problemnya apa Saya nggak mau itu terjadi Di belakang juga Jadi untuk extra protection Kita kasih ini Jadi dalamnya itu Kayak gabus Supaya protect Kalau ada air di dalam Ya Moga-moga Nggak sampai beku banget Karena terlindungin Gitu loh Efektivitasnya mungkin Nggak 100% Tapi Ini murah Saya beli kalau nggak salah 5 atau 8 dolar lah I mean That's fine gitu loh Anggap nggak berfungsi aja Buangnya cuma 8 dolar Oke Nah Ini semua harus kosong Jadi pipa di dalam ini Eh sorry Selang Nggak ada air Kalau ada pun Misalnya di bawah ini Mungkin setengahnya aja Jangan di dingin full Karena kalau dingin Dia memuai Bisa rusak lama-lama Ini kebetulan Selangnya ini dari Bahan Karet ban mobil Udah susah nyarinya Karena pipa yang model gini Saya ngomongin Selang ya Itu Susah Ini Lama-lama jadi kaku ya Karena besi panas dingin Udah gitu Gampang retak Repot memang Oke Terus Berikutnya Ini Jadi ini Outdoor atau kompresor AC Nggak ada keharusan Ini harus ditutup Saya tutup Untuk melindungi Es semua Jatuh ke dalam sini Water Atau air Kena besi Pelan tapi pasti akan bikin karat Jadi Every little thing Ya Nggak semua orang lagi Saya udah pikirkan Jadi ini udah selesai season Kita buka Karena nanti Akan Pakai AC Ini pinggirin dulu Kesini Oke Next Oh ya ini Saya mau tumble Buka dulu Hopefully Masih bisa ditumble Kalau nggak bisa ya Terpaksa beli Yang baru lagi This is my barbecue machine Ini Usianya mungkin Udah Well Like 5 6 years old juga As you can see Looks like new My guy Lagi Berangin banget Moga-moga Microphone nya Oke Ini saya pake remote Microphone nya DJI Pocket 2 Oke So Ngerout barang Sebenernya nggak susah Model cuma satu Lap aja Nggak usah dipapain Lap So Setiap kali habis pake Dipersihin Dilap Terutama bagian yang grease ya Ada minyak atau segala macem Jadi Kalau orang punya banyak alesan Aduh Ngerawat ini Susah itu Well Start dengan yang kecil dulu Lap aja Itu udah Makes a lot of difference Apa Physical Sama outer appearance nya Bagus Orang liat juga enak kan Kalau karat sih Nggak ada obatnya ya Karena misalnya Bagian dalam ini Karena Kena api High heat Kita masak daging Segala macem Ya Lama-lama akan rusak Kita harus ganti juga Tapi at least Luarnya Kita jaga Kayak button nya gini Kan Kalau ada minyak Ada apa ya Kita bersihin Habis pake Jangan didiemin Like udah Berbulan-bulan Baru coba Setengah mati Gosok-gosok gitu There's no point To do that Buang tenaga Buang energi Jadi ini Tanaman-tanaman Yang semuanya Mati Pada saat musim dingin ya Misalnya ini punya tanaman Tinggi disini Udah kering Udah Istilahnya Kalau kayak karet getas ya Jadi kita diamin Kita baru cabut ini Pada saat Masuk musim semi Nah ini kalau kita lihat nih Pada Udah pada Mulai Tumbuh lagi Nah amazing nya tuh disini Mau dinginnya Kayak apapun Disini kalau dingin tuh Bisa sampai minus 30 Minus 40 Nah Kalau anda lihat nih Rumput itu Bisa Tumbuh lagi Karena Ini jenisnya namanya Perennial Saya ada bikin video Jadi nanti bisa dilihat ya Jadi pada saat musim dingin Ini semua Dormant Ya gak dibilang mati lah Kayak tidur Begitu Musim semi Walaupun hari ini cukup dingin nih Kadang-kadang dingin Kadang-kadang panas Masih agak-agak cuacanya Nah itu Mereka semua Tumbuh lagi Tuh Lihat Amazing memang Kalau kita lihat ya Ini kayak gini nih Kesannya kayak udah mati kan Tunggu aja Satu Dua minggu Mungkin sebulan lagi Langsung Keluar semua Kembang semua Jadi yang paling impresion Lihat Rumput ini Kemarin ini kuning Kayak udah mati total No Mereka tuh namanya Dormant Terus Udah gitu Disini nih yang nyebelin Itu ada namanya Wit W-E-E-D Bahasa Inggrisnya Nah Masalahnya Wit itu juga bisa dipakai Istilah untuk Narkoba Jadi bahasa Inggrisnya gitu Nah Yang banyak tuh Kayak gini nih Jadi nih Mereka Tumbuh liar Apa ya Kalau bahasa Indonesia mungkin Benalu kali ya Jadi nih Akarnya tuh ada di bawah Nah ini mesti Kita cabut nih Coba sih Coba sih Coba deh satu Kalau gak Makin banyak dia liar Nah Akarnya kena sedikit Nah ini dia satu lagi Kadang-kadang lebih sugeri sekali Nah ini mulai banyak nih Dia tumbuh diantara batu-batuan Ini cabut Ah putus akarnya Ya pokoknya intinya kita mau bersihin lah ya Taman belakang juga banyak Nah ini not too bad lah Sebentar lagi kalau Mataharinya bikin terik Makin banyak dia yang keluar Nah ini dia satu lagi nih Saya cabut Ya Kepotong juga Memang suka Apa Suka lagi Susah It's very delicate Bawahnya itu masih apa Akarnya belum begitu kuat Nah ini gede Coba kita lihat ya Ini tumbuhnya Di Antara bebatuan gini Coba ya Saya Ambil agak dalam Nah Lumayan Sebagian akarnya kena Saya ini termasuk orang yang Cukup Ya boleh bilang rapih lah ya Gak suka saya lihat gini Gak suka saya lihat gini gini Banyak di Apa Tanah Jelek jadinya Dan mereka ini sebenarnya Rebutan nutrisi juga Dengan kita punya tanaman yang Benar-benar kita mau piara ya Atau rumput Jadi ini kita bersihin Ya putus juga Ya pokoknya banyak lah yang begitu Yang Very delicate Nah ini dia Satu lagi Nah abis ini Saya mau masuk Dingin banget Anginnya hari ini Ini kalau didiemin nih Bisa ngembang lebar ke samping Dasyat memang Wah Sih Agak dalem nih ngangkatnya Very good Oke Nah ini Tanaman Yang tadi di depan Udah kering banget Jadi Tinggal dibuang Kita bersihin Pakai Alat ini nih Lupa apa ya Wheat picker Whatever it's called So ini lebih proper sebenarnya Jadi Dia itu Nariknya tuh Bisa sampai ke akar Jadi contohnya kayak gini nih ya Ini width udah pasti Di antara pebatuan ini Jadi Batunya saya geser dulu Terus ini Congkel Sampai dalem Tusuk maksudnya Terus dicongkel Nah Keluar deh nih Tuh Ya akarnya masih kepotong juga Tapi ngambilnya cukup banyak Ya musuhnya juga gini Bawa ember Atau apalah Untuk Taruh widthnya Nah ini Satu lagi Nah yang ini Memang susah ya Untuk combat width Di sini ya Jadi Mereka tuh kan Apa Kayak benihnya gitu Ketiup angin Ketiup angin Terus Tanah kan subur kan Toto tumbuh Ada banyak nih Di belakang Kita cari yang gedean Ini sih Kerjaan bisa Dua jam sendiri Atau setengah hari Saya mau cari yang ada Di antara rumput Mesti ada Maybe not that obvious Tapi pasti ada Amazingly pada belum keluar Nanti masih ada nih Di tengah-tengah nih Kalau udah apa Rumputnya hijau Udah lagi panas-panasnya Nutrisi kenceng tuh kan Matahari Pupuk Nah Wid mulai keluar semua Nggak nembuk lagi Disini banyak ini nih Pine Pine cone Itu dari pohon Yang belakang ini nih Ini pohon kita nih Satu Dua Tiga Itu berebut semua Di atas itu Udah too crowded Saya belum ngomong Mata tangga belakang Belum tentu dia mau juga Mau gak dia potong pohonnya Dirapihin gitu loh At least ditrim gitu kan Certain people They don't care Saya sebenarnya care I don't mind untuk Share cost Atau even mungkin Sayang bayar Tapi masalahnya kan Belum tentu orangnya mau Kita minta izin Susah Kalau udah urusan duit Ya ribet dah Atau ada orang yang Bukan masalah duitnya Ya dia pokoknya gak mau Dibilang itu biarin Bagus rimbun For whatever the reason is So I don't know Oke Kita cari lagi wait ya Ini dia Ini gede nih Kebetulan di rumput saya Belum ada Nah ini Jadi tusuk Congkel Nah ini Mesti dapet makarnya nih Ya lumayan Makarnya banyak Tuh Jadi ya Bayangin ya Ini taman Segede gini This is not Not too bad Menurut saya Wid itu saya bersihin Saya banyak sekali Lihat orang punya rumah Itu udah kayak Bener-bener Apa Kalau bahasa inggrisnya Mind filthy Jadi kayak Apa Ladang ranjau gitu Gila Widnya dimana-mana Gak diurus sama sekali Memang di belakang Gak ada yang liat ya Tapi Saya gak bisa Saya bukan tipe orang yang Betah gitu Ngeliat kayak gitu I have to clean it Walaupun Gak selalu Bersih Dalam sekali kerja Tapi Saya mau keliatan Lebih bersih Lebih Lebih enak Lihatnya gitu ya Oke Nah ini Ini bukan Wid nih Ini rumput Jadi for some reason Rumput tuh bisa tumbuh juga Kesini nih Ini kalau saya cabut Mesti bisa saya tanem Ya Putus Yaudah lah Kayak daun bawang Gak Kayaknya si rumput Tadi ada lagi nih Nah Kalau ini Bahasa inggrisnya Namanya Crabgrass Jadi Modelnya ini Kayak Apa Capitnya Kepiting Ini sama Benalu ini Ini bukan main Rebutan nutrisi Sama rumput Saya tarik Lihat Dapat semakarnya So Ini Punus nih Bisa dapat Kayak gini Oke So jadi Itu tadi Wid Sama kita Udah lihat juga kan Videonya Cuma bedanya Pake alat Terus Kita ke depan Sebentar deh Kita ke depan Sebentar Ini saya punya Strawberry Ya otomatis Karena kemarin dingin banget nih Sebenernya gak mati Nanti tumbuh lagi nih Bibitnya semua Ada di bawah Pohon ini Hidup Gak mati sama sekali Mau suhunya Kayak seminus berapapun Dia kuat Oke Ini yang saya mau kasih lihat Adalah Tanaman yang di pinggir ini Nah tanaman ini Ini jelang Satu setengah minggu ya Tuh Lihat Berada keluar semua Ya memang Gak ada yang aneh sih Lihat tanaman tumbuh ya Cuma What I'm Trying to show in here Pada saat musim dingin Gila-gilaan Dia gak mati Dia tumbuh lagi That's the whole point Gila-gilaan